Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatur makro di software Logitech ya Atau mungkin kalau kalian menggunakan produk Logitech tapi gak tau sih ya untuk keyboard atau headset Gak tau, disini saya menggunakan mouse dan saya disini akan memberikan tutorial yang mouse ya Mungkin untuk yang keyboard atau headset kayaknya sama aja tapi gak tau gitu saya karena belum pernah setting dan belum pernah pegang juga sih ya Dan disini kalian harus download dulu untuk softwarenya, kalian bisa download di website Logitechnya langsung Kalau kalian pakai 64 bit tinggal kalian klik download aja langsung gitu dan nanti akan menginstall gitu Dan mungkin kalau kalian pakai 32 bit dan tidak melihat gitu ya 32 bit disini kalian bisa klik aja yang show all downloads Dan ya tinggal kalian klik aja mungkin, ini kenapa nih? Gak mau gitu ya Ya pokoknya kalian download aja deh intinya gitu ya Kalian klik aja dan sini misalnya kalian klik OSnya dan sebagainya gitu Kalian klik aja dan setelah itu yaudah gitu Dan setelah kalian download dan install kalian cukup buka aja untuk softwarenya gitu Kalau belum jalan ya tinggal jalanin aja gitu ya Dan nanti akan seperti ini dan nanti disini akan ada update Kalau kalian mau update silahkan, cuman kalau kalian baru download sih kayaknya akan ada update langsung ya Jadi kita akan edit aja dan nanti disini akan muncul pak ya produk mana yang kalian punya Atau produk mana yang kalian pakai gitu atau produk yang dicolokin ke PC atau laptop kalian gitu Tapi disini gak tau sih ya kalau misalnya ada lebih dari satu produk bakal kayak gimana Apakah bakal muter gitu ya kayak pilih senjata di Dino Crisis 2 Atau kayak kepingnya gitu, saya juga gak tau Disini kita akan klik aja karena disini kita akan mengatur yang mouse ya Kita klik aja lah dan disini akan ada lampu gitu ya, license dan disini apa nih? Assignment ya, jadi kita akan klik yang assignment ini Dan yang untuk assignment ini kalian bisa atur ya untuk makronya Misalnya contohnya disini untuk editing, CTRL X Dan disini kalian cukup tinggal drag aja kayak gitu ya Dan kalian cukup drag ke yang bulat ini Dan disini ada perintah ungroup Dan disini saya bikin sendiri ya untuk softwarenya Jadi kalian harus bikin di makro Nah, jadi kalian bisa bikin di makro kalau gak ada disini Jadi disini delete juga Disini ada juga yang tombol pinggirnya Jadi trim start dan trim end Ini khusus untuk saya kalau ngedit di Vegas ya Jadi biar lebih cepat aja sih pakai makro gitu Jadi daripada pakai shortcut dari keyboard Dan disini kalian bisa cari sendiri kalau gak ada Nah, kalian bisa bikin makro sendiri gitu ya Caranya adalah create new makro Misalnya kalian kasih nama nih Misalnya kasih nama makronya misalnya scope Kalau misalnya kalian mau main game Contohnya kayak game yang ada scope-nya Kayak CS, kayak PB, Overwatch dan sebagainya lah ya Contohnya kayak gitu Kalian bisa klik enter Nah, untuk disini kalian bisa pilih gitu ya Saat kalian pencet apakah tidak diulang Apakah diulang-ulang gitu Saat dipencet Jadi kalau misalnya di hold gitu ya Jadi kalau misalnya nih Kalau kalian tombol keyboard gitu Kalau misalnya kalian ketik di Google Misalnya K Kalau kalian tekan itu K-nya gak akan jadi 1x K Itu bakal jadi banyak gitu Nah, kalau kalian butuhnya yang kayak gitu Ya silahkan gitu Kalian bisa pakai yang K yang kayak gitu Cuman kalau yang ini untuk yang no repeat Itu saat di klik itu cuman muncul sekali Walaupun itu kalian tekan ya tombolnya Nah, kalau yang repeat while holding Ini biasanya saya pakai untuk mic ya Karena mic itu kan gak bisa 1x tombol di on terus di off gitu Walaupun ada untuk toggle mic-nya Maksudnya push to talk gitu ya Jadi kalian harus di hold gitu ya Untuk ngomong gitu Nah, kalau kalian misalnya main game kayak CS gitu ya Kalau gak salah sih kayak CS atau PB itu Atau pokoknya game yang ada scope-nya itu Kayaknya gak harus di hold gitu ya Jadi kalian cukup 1 klik aja Jadi kalian pilih aja yang no repeat Toggle ini saya gak saya pakai sih ya Dan sequence yang saya pakai juga Saya gak ngerti juga Tapi yang paling saya pakai adalah yang no repeat Karena saya untuk ngedit Dan untuk yang holding ini Jadi ya saat dipencet itu bakal jadi banyak gitu ya Untuk tombolnya gitu yang kepencetnya Karena disini saya ingin misalnya CS ya Disini kita akan no repeat aja Karena gak akan diulang juga Dan disini untuk start now Disini kita akan recording ya Disini kita akan start now Dan disini kita akan record keystrokes Jangan yang lain-lainnya Karena disini kita akan merekam tombol mana Yang akan kita pakai untuk nge-scope misalnya Nanti disini akan muncul gitu ya Kalian bisa langsung klik tombol mana yang mau kalian pakai Misalnya kalian klik kanan gitu kan Dan disini nanti akan muncul ya Kliknya gitu klik kanan Dan setelah itu kalian bisa klik stop recording Dan setelah itu kalian bisa klik save Nah setelah di save Kalian disini belum melihat kan Disini G berapa gitu ya Untuk tombolnya ada di G berapa Karena kalian belum masukin gitu Jadi kalian bisa masukin kemana aja sih ya sebenernya Dan disini juga kalian bisa melihat DPI save Jadi disini kita akan ganti dengan scope ya Kalian cukup drag kayak gitu aja Tapi ya kalian harus drag ke yang bulatnya Atau ya pokoknya sampai Mungkin yang namanya Diviative pokoknya sampai biru gitu ya Ini kayak gini Contohnya kayak gitu Atau yang bulat ini bisa gitu ya Dan ini basicnya sama sih Kayak node di blender gitu Jadi kalian tinggal tarik aja gitu ya Yang bulat kayak gitu Dan untuk mouse-nya bebas ya Untuk profilnya misalnya Kalian mau pakai G-shift gitu Bebas dan Sebenernya saya nggak terlalu ngerti juga sih ya Yang masalah G-shift kayak ini Tapi saya pakai default aja Dan kalau misalnya disini saya mau ganti fungsi awalnya Disini kalian bisa ganti ke comments Atau mungkin ke keys Atau yang lainnya gitu Kalian bisa cari gitu action Dan sebagainya Dan ya disini kalian juga bisa Mengatur-atur gitu ya Semuanya bisa kalian atur Nah cuman pertanyaannya yang masih saya bingung Ini gimana cara ngatur ke defaultnya gitu Karena disini kita sudah ganti juga sih Untuk ininya Dan ya intinya gitu doang sih ya Untuk tutorialnya gampang banget Kalian cukup tinggal bikin makro yang baru Dan kalian cukup drag aja Sampai masuk ke sini ya Sampai kalian masuk ke titik ini Atau ke namanya Dan sampai jadi biru gitu ya Dan ya basicnya sama banget Kayak blender Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax